Jalan 8 tahun, saya melihat setiap ada bencana baik yang berkaitan dengan gempah, yang berkaitan dengan longsor, yang berkaitan dengan tsunami, berkaitan dengan kebakaran. Pak Stobo ini selalu tampil, menginformasikan dengan cepat. Karena penjelasannya juga gamblang dan gampang diterima oleh masyarakat. Dan informasi-informasi itu selalu disampaikan tidak sehari, tidak sekali, bisa dua kali, bisa tiga kali, bisa empat kali, bisa lima kali, sehingga informasi-informasi yang ada di lapangan itu selalu gamblang dan jelas. Yang kedua, saya sangat menghargai sekali, saya sangat menghargai sekali dedikasi Pak Stobo, terutama dalam menginformasikan bencana-bencana yang ada. Dan saya tadi juga baru tahu, diberitahu mengenai kondisi beliau, dan itu sangat memberikan sebuah penghargaan kepada sebuah pekerjaan, dedikasi terhadap sebuah pekerjaan yang sangat luar biasa. Ini saya kira sangat menginspirasi kita semuanya bahwa dalam kondisi beliau yang sedang sakit, tetap masih mendedikasikan semangatnya untuk pekerjaan yang digelutinya dalam sekian tahun ini. Apa ada masukan yang diberikan dari Pak Topo ke Pak Presiden? Banyak lagi, banyak hal. Banyak hal yang disampaikan kepada saya, Pak, dalam bencana di Lombok, di Palu, saya kira banyak hal yang tadi disampaikan kepada saya. Feedback dari Pak Presiden, seperti apa tadi dengan masukan-masukan yang diberikan oleh Pak Stobo? Apa ada misalnya percepatan dalam penanganan bencana, atau kira-kira masih ada apa yang harus diberikan? Banyak-banyak yang tidak bisa disampaikan di sini, Pak Stobo. Saya baru tahu hari ini, baru tahu ini tadi, jadi saya belum bisa berbicara masa itu. Pak Stobo, pesannya bertemu dengan Pak Presiden seperti apa, Pak? Ya, ini suatu nikmat yang sangat luar biasa. Hari ini saya bisa langsung berjumpa, bertatap muka langsung dengan Bapak Presiden. Bisa bersalaman langsung dengan Bapak Presiden. Tadi saya sampaikan, saya warga Boyolali. Pak Jokowi juga menyampaikan, Pak kenal semualah dengan Boyolali dan sebagainya. Dan saya diberikan foto dengan tangan langsung, Pak Presiden. Ini adalah kadu terindah saya, menjelang ulang tahun besok tanggal 7 Oktober. Tadi banyak nasihat juga dari Pak Presiden agar saya tetap menjalankan tugas, menyesuaikan dengan kondisi tubuh saya. Jadi, saya terima kasih sekali, Pak Presiden. Bisa langsung bertemu dengan Bapak, dan ini adalah suatu hal yang membanggakan, sesuatu hal yang patut saya syukuri kepada Allah SWT. Sempat, saya sempat foto selfie, saya sempat juga video, nanti saya sebarkan si sosial media. Pak Jokowi, kan Pak Koko ini suka sama Raisa, Pak. Apa enggak pengen ngajak Pak Koko buat saya Raisa, Pak? Tidak, Pak Koko. Ya, nanti saya minta sepeda dengan Pak Koko. Bersama seperti Sraisa. Pak Topo juga kan sempat cerita kalau Pak Topo ini memang mengagumi sosok Pak Jokowi. Bisa diceritakan Pak, sebenarnya seperti apa? Ya, tadi saya sempat sampaikan Bapak Presiden, saya mengagumi karakter Bapak Presiden itu sejak beliau menjadi wali kota, kemudian Gubernur Jakarta, yang saya juga sempat berinteraksi, kemudian dari Bapak Presiden. Bapak Presiden selalu berpikir diferensiasi, mencari hal yang berbeda, tidak suka birokrasi-birokrasi. Waktu beliau menjadi wali kota, banjir terjadi, banjir besar di Bungan Solo. Pada saat itu kunjungan Presiden biasal, tenda penuh, habis selesai acara, kosong. Nah, beliau waktu kebakaran tahun 2015, ngecek betul, kita melakukan predikonin coba-nya. Pak Jokowi langsung mengecek lokasi yang acara, kosong betul, di Kalimantan juga kosong. Saya langsung berpikir, wah, ini seperti saat di Solo. Jadi, saya mengagumi beliau, sejak beliau menjadi wali kota, sampai dengan sekarang. Banyak nilai-nilai positif dari beliau. Dan itulah yang harus kita telah dani. Tidak ada manusia yang sempurna, ada keburukan, tetapi jangan kita lihat yang buruk saja. Cari yang positif-positifnya, dan kita tiru. Itu yang saya ingin. Pak, soal penanganan bencana apa? Soal penanganan bencana, soal penanganan bencana di seluruh setengah, di Pak Topo melihatnya seperti apa, koordinasi. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Pak Topo, Pak Topo.